Di Sumatera Utara, hujan deras yang terjadi pada Senin lalu mengakibatkan puluhan rumah di desa Tanjung Morawa, kebupatan yang diserdang terendam banjir. Ketinggian air yang berkisar 50 hingga 100 cm, membuat warga berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Selain rumah, sejumlah akses jalan juga ikut terendam air hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Selain karena hujan, diduga kanal sungai yang ada di dekat desa mengalami pendangkalan sehingga air meluap dan masuk ke area rumah warga. Tali air yang ada di belakang ini, sungai yang kecil itu, ya mudah-mudahan jarang tidak pernah banjir lagi sebesar ini. Jadi mungkin kalau di tiga tahun, barangkali parit itu kembali tumpat, kembali dangkal.